Intro Sebelumnya irjen Teddy Minahasa membantah atas tuduhan ketelibatannya dalam kasus narkoba melalui keterangannya Menegapi hal itu, Polda Betrojaya tak bisa memastikan apakah pernyataan tersebut dilontarkan Teddy Minahasa atau bukan Hal ini disampaikan Kabit Humas Polda Betrojaya, Kombes, Entera Zulpan pada Rabu 19 Oktober 2022 Menurut Zulpan, keraguan dari pihaknya muncul karena Teddy tidak berada di rutan Zulpan juga bersitegas bahwa penetapan Teddy Minahasa sebagai pengendali barang bukti sabu sudah berdasarkan kebenaran hukum yang ditemukan pihak Polda Betrojaya Selain itu, Polda Betrojaya dalam proses pengungkapan tersebut penyedik bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan Oleh karenanya, Zulpan mempertegas bahwa status tersangka itu pada proses peradilan sebab penetapan tersangka terhadap Teddy sudah melalui proses yang panjang Menurut Zulpan, Polda Betrojaya sudah memiliki dua alat bukti sehingga penyedik bisa dengan tegas menetapkan Teddy sebagai tersangka kasus peredaran narkoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!